Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah I'm fine too Okay, before we start our meeting today, let's say Basmalah together Bismillahirrohmanirrohim Okay, who is absent today? Adakah yang tidak masuk hari ini? I think there is one person Oh ya, coba saya absent dulu ya Saya panggil dulu namanya Laila Present me Kalau saya absent, jawab present gitu ya Okay Lalu selanjutnya Hanis Present me Okay Denny Present me Okay Trisma Present Okay, Anissa Present me Okay, Elsa Present me Okay, Syafril Sepertinya tidak masuk Miss Oh ya, sebenarnya tidak masuk ya hari ini ya Tidak apa-apa Itu salah satu kendala dari online kelas ya Mungkin ada urusan yang lain Okay Okay, today we will discuss about invitation Okay, I will share the materinya Sudah kelihatan Sudah terlihat Sudah Miss Sudah Miss Sudah Miss So guys What do you know about invitation? Ada yang tahu apa itu invitation? Invitation Invitation in bahasa Mengundang Apa itu? Mengundangan Mengundang atau undangan ya Kita artikan sebagai kegiatan mengundang seseorang So The definition of invitation Is a request Or an attempt To get another person To join you at a specific event Jadi kegiatan mengundang ini adalah Kita itu mengajak seseorang Untuk bergabung bersama kita Dalam suatu acara tertentu Lalu The purpose of invitation Atau tujuan dari mengundang itu sendiri Sudah pasti ya The purpose is To get another person To join you at a specific event Jadi untuk Mengajak seseorang itu Untuk bergabung bersama kita Dalam suatu acara So Have you ever invite someone To join your event Your event Like party Or holiday Or maybe Pernah Teman-teman semua ini Mengajak Orang untuk bergabung Misalnya mengundang ke Birthday party Or holiday Ada yang pernah Mengundang temannya Kau nangis Ya Ya ini ya Kali ini kita akan Belajar juga Mengundang In English Dalam bahasa Inggris Oke Lalu bagaimana caranya kita Untuk mengundang seseorang How to Invite someone We can say Ya With these Expressions Like Would you mind Joining us to Bla 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 Misalnya Would you mind Joining us to the party Atau bisa juga Dengan Mengucapkan Would you like To come along Maukah kamu itu Bergabung Bersama kami Misalnya ke Party Or holiday Atau bisa juga Would you like To Bla 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 Have a dinner With me Or maybe Bisa juga How would you like To Bla 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 Bisa diisi Sesuai dengan Acara Apa yang kita Ingin undang Atau bisa juga Dengan menggunakan Shall we Bla 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 What about Bla 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 How about Bla 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 Why don't we Bla 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 Want you Bla 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 Seperti itu ya Teman-teman Lalu setelah Kita menggunakan Seseorang Misalnya kita Diundang oleh Seseorang Lalu bagaimana Untuk menerima Undang tersebut How to Receive An invitation To receive An invitation To accept Someone Invitation We can We can Say Like I'd like to Atau bisa juga Menggunakan I would Thank you Ya aku bisa Ya terima kasih Atas undangannya Atau bisa juga Dengan That would be nice Atau Bisa juga Dengan I will Or All right Expressions Seperti itu Nah itu untuk Receive An invitation Lalu bagaimana Caranya kita Misalnya kita Sedang Tidak bisa menghadiri Undangan tersebut Jadi kita harus Menolak undangan tersebut Atau Refuse An invitation Nah We can say With These Expressions Like I'd love to But Blah-blah-blah Saya sebenarnya Ingin bergabung Tetapi Saya misalnya But I'm busy Today Misalnya saya sibuk Hari ini Atau bisa juga Menggunakan I wish I could But Blah-blah Misalnya I wish I could But I have a lot of A lot of Homework Misalnya Bisa seperti itu Atau Thank you for asking me But Blah-blah Atau bisa juga Dengan Thank you very much But I have A lot of To do Misalnya Seperti itu Atau I'm sorry But I don't think I can Maaf Tapi saya tidak bisa Atau bisa Sorry I can But thanks Anyway Nah itu ya Jadi itu Beberapa Expressions Untuk mengungkapkan Kita itu menolak Suatu undangan Tetapi dengan cara yang Tetap polite Tetap sopan Dengan cara Tetap menggunakan Kata Sorry Atau Thank you for asking Thank you very much Seperti itu Nah Oke Students So far so good Or any questions Not yet Not yet Okay Not yet Kalau belum ada Pertanyaan I will give An example Of I will give A conversation Nah ini ya Salah satu Ini ada contoh Percakapan Antara Peter And Mary Adakah yang Mau membacakan Mencoba untuk Membacakan Dialog ini Ayah Miss Iya Mie 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 Isma Okay Layla Isma Silahkan Silahkan. You can teach what you... You can be a Peter or Mary. Okay. Hello, Mary. Sometimes not me. Hi, Peter. How are you doing? Well, I'm working very hard. So, I'm a little bit tired. Yes. And you look stressed. You need a break. Why don't you go to the movies? Good idea. Would you like to go with me? Sounds like fun. Which movie would you like to watch? The Iron Lady. And what about having dinner after the movie? Sorry. I love to, but I have to work early tomorrow. Okay. Thank you. Give applause to Laila and Risma. Ini salah satu example of conversations, of invitation. Jadi, ini yang diberi blue highlight. Would you like to go with me? Ini salah satu contoh dari expression of when we invite someone. Lalu, Mary ini menjawab, sounds like fun. Nah, tadi kan Peter menanyakan, would you like to go with me? Maukah kamu pergi bersama aku? Lalu, Mary menjawab, sounds like fun. Nah, kira-kira ini expression of receive an invitation or refuse an invitation? Coba dijawab, Hanis. Yes, I think Mary receive an invitation. Ya, betul sekali. Jadi, ini termasuk ekspresi dari receive an invitation. Jadi, Mary ini menerima ajakan Peter tadi. Lalu, Mary bertanya lagi, which movie would you like to watch? Film apa yang ingin kamu tonton? Peter menjawab, The Iron Lady. Nah, filmnya The Iron Lady. Lalu, Mary menanyakan lagi, and what about having dinner after the movie? Lalu, menanyakan lagi ya. Ini mengajak lagi ya. Lalu, bagaimana kalau kita makan malam setelah menonton film? Nah, lalu Peter ini menjawab, Sorry, I love to, but I have to work early tomorrow. Nah, ini termasuk, yang dikatakan Peter ini termasuk expression of receive an invitation or refuse an invitation. Coba sekarang, Denny. Silahkan dijawab, apakah ini expression of receive an invitation or refuse? I think refuse, miss, refuse an invitation. Ya, correct. Ya, betul sekali ya. Ini termasuk ekspresi dari refuse an invitation. Jadi, Mata, sorry, I love to, but I have to work early tomorrow. Maaf, saya sebenarnya senang ya diajak untuk makan malam. Tetapi saya harus bekerja besok ya, pagi-pagi ya. Besoknya saya harus bekerja pagi-pagi. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Oke. Do you understand? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Any questions? Not yet. Not yet. Not yet. Okay. If you don't have questions, I'll give you a task. So, please check your Google Classroom to do the exercise. I'll give you 10 questions, only 10 multiple questions, and you should do it before the deadline, ya. The deadline is 8 p.m. tonight. Okay. So, don't forget to do the task. Jangan sampai terlambat, ya. Teman-teman, mengejakannya. Tidak usah, ya. Don't worry. The question will be easy, ya, teman-teman. Pertanyaannya akan sangat mudah sekali. Ya, itu seputar tadi ya, mengungkapkan, mengundang seseorang, atau juga menerima, dan juga menolak undangan seseorang. Oke, tidak ada pertanyaan untuk tugasnya? Any questions for the task? No, miss. No. No. Not yet, miss. Tidak ada, ya. Oke, I think that's all for today. Tetap semangat, ya, belajarnya, meskipun di tengah pandemik seperti ini. Sipun, kita harus tetap muka secara online class. But, kita harus tetap semangat. Jangan, thank you for joining my class today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss Lina. Thank you, Miss. Thank you.